Di Mojokerto banyak sekali temuan-temuan peninggalan daripada sejarah peradaban Nusantara Diteruan banyaknya candi-candi yang diduga kuat peninggalan daripada era kerajaan Majapahit Kali ini di sebuah petilasan yang diduga adalah petilasan Erhatian Wijaya Terdapat dua makam yang konon menurut beberapa orang ini adalah makam daripada pengawal pribadi Erhatian Wijaya Atau Raja Majapahit yang pertama yang bergeral Sri Kertarjasa Jayawardana Akan tetapi ada pihak lain yang menyatakan bahwa Sabu Jagat Sabu Angin ini adalah seorang residen penjaga makam ini Yuk kita telusuri lebih lanjut Ini spiritual dulu termasuk Makassan, Mbak Idris dan Pak Jono Mardani itu setelah dimakamkan itu Harus dia mencari kebenaran siapa dia Dia adalah Ayang Sabu Jagat adalah penjaga tempat ini atau zaman dulu bisa dikatakan residenya disini Kalau Ayang Sabu Angin Itu guru-guru spiritual mengatakan Sejunya dan indahnya pemandangan di tempat petilasan ini Membuat siapapun akan kerasa untuk berlama-lama di tempat ini Selain Ada pohon besar yang merindang dan usia diperkirakan ratusan tahun Membuat tempat ini menjadi sejuk dan indah Apalagi renovasi yang dilakukan di pemakaman Sabu Jagat dan Sabu Angin ini Menunjukkan sebuah relief-relief gambaran seakan-akan Jika kita masuk ke tempat ini Jika kita berada di era kerajaan Majapahit Dengan batuk batam merahnya yang ditata rapi Kita lihat Ya Satu persatu tumbukan batuk batam merah yang ditata dengan indah rapi yang cantik Membuat kita Membuat kita Menjadi Rasan tentunya di tempat ini Lakukan daripada tatanan batu batam merah ini Di desain Seakan-akan bangunan ini adalah Bangunan di era kerajaan Majapahit Di hari-hari tertentu makam ini akan selalu dipadati pengunjung atau mungkin para pesiaran Ya kita pertanyakan Siapakah Dua orang ini Yang bergelar Sabu Jagat dan Sabu Angin Banyak versi cerita Yang menyatakan bahwa Yang Sabu Jagat dan Sabu Angin ini adalah Pengawal Pribadi Yang setia Untuk mendampingi arah dan bijaya Dari pelariannya Dari kerajaan Singosari yang dikejar-kejar oleh pasukan Keduli yang di Bawah Pimpinan Jaya Kepang Dan juga ada versi lain Yang menyatakan bahwa Yang Sabu Jagat dan Sabu Angin ini adalah Seorang resi dan menjaga Pemakaman atau petilasan Yang Raden Wijaya Itu Pak Juru kunci sama Apa-apa pemborongnya gak salah Kita gak tahu Berapa hari Dari berapa hari Itu dari awal pembangunan Dari awal sampai sekarang ini Pak Tania Kalau sekarang kan tinggal itu Mau di Lester itu Apa itu tekel Di keramik ya Oke Semoga lancar pembangunannya sampai Akhir nanti sampai selesai Total ya Pak Tania Mudah-mudahan Masyarakat Semakin sadar Bahwa Negara kita ini Punya seorang Punggawa Kerajaan yang dulu pernah Jaya di Nusantara Gitu Pak Tania Oke Terima kasih Pak Tania Ini jamannya Pak Tania Kita hanya bisa mengenang Supaya tidak Mudah Rendah diri Uri-uri Ini gak tahu Di GES Salah satu yang merawat Tempat ini Banyak sih Ada Ada Mas Bede Dan lain-lain Ini Ini salah satu Ini kan salah satu Saya ingin ikut Pak Juru Sekarang kita akan Masuk ke dalam Tempat pemakaman ini Kita lihat disini Masih banyak sekali Kita temukan Bunga-bunga yang masih segar Ya ini pertanda Bahwa di tempat ini Memang Sangat sering Dipunyai oleh Para pesiara Hidup dengan bangunan Yang sangat indah Membawa kita Seakan-akan berada Di suatu Zaman Yaitu zaman Peradaban Kerajaan Macam lain Ya inilah Dua makam tersebut Yang di sebelah kiri Kita lihat Adalah makam Eyang Sabu Jagat Dan Eyang Sabu Jagat Ini Menurut versi Yang lain Adalah Resi Sebuah kerajaan Di Nusantara Dan yang satunya Ini adalah Eyang Sabu Angin Menurut Beberapa Pelaku spiritual Ada Mbah Kasan Dan lain-lain Menurut keterangan Daripada Pak Juru Kunci Mbah Asad Kedua orang ini Ditemukan kerangkanya Di saat Eskavasi Makam Atau petilasan Aratan Wijaya Kita lihat Disini ada Bunga-bunga Yang masih Segar Ini adalah Bekas Milik Daripada Marapala Ziarah Di tempat ini Dan disitu ada Tempat jubah Dan Bunga-bunga Yang masih Segar Kita lihat Ya Itu ada Kelapa tua Assalamualaikum Mbah Saya tadi Kesini Kak Kita lihat Wajah baru Dari Makam Sabu Jakat Sabu Angin Bangunannya Begitu Megahnya Itu Dana Dari mana Mbah Pemerintah Atau Bantuan Dari siapa Mbah Ini Memang Dari Orang-orang Yang peduli Terhadap Sedis Yang ada Dan hanya Informasi Yang mengurus Dari AN Itu Yang bisa Kami Sampaikan Terima kasih Sedikit Mengenai Sabu Jagat Itu Siapa Sabu Jagat Itu Kalau Guru-guru Seperit Bang Dulu Termasuk Makasan Mbah Idris Dan Pak John Omar Dhani Itu Setelah Dimakamkan Itu Baru Dia mencari Kebenaran Siapa Dia Dia Adana Yang Sabu Jagat Adalah Penjaga Tempat Ini Atau Zaman Dulu Bisa Dikatakan Resilnya Disini Kalau Yang Sabu Angin Itu Guru-guru Spiritual Mengatakan Dia Adalah Pengawak Atau Panglima Dari Kerajaan Dan Kalau Orang-orang Sini Menyebutnya Bantu Mbah Di depan Makam Sabu Jagat Dan Sabu Angin Terdapat Sebuah Gabura Yang Memang Dibangun Untuk Beristirahatan Para 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 Tanu Kita Lihat Pemandangan Yang Sangat Sekali Indah Dan Elok Di tempat Inilah Inilah Wajah Wajah baru Dari Pemakaman Yang Sabu Jagat Dan Sabu Angin Mengenai Cerita Daripada Sejarah Siapakah Yang Sabu Jagat Dan Sabu Angin Banyak Versi Dan Banyak Sekali Cerita Tentang Siapakah Beliau Ada Yang Bilang Yang Sabu Jagat Dan Sabu Angin Adalah Pengawal Pribadi Raten Wijaya Atau Raja Majapahit Pertama Dan Juga Pendiri Kerajaan Majapahit Dan Ada Juga Yang Menyatakan Bahwa Yang Sabu Jagat Adalah Seorang Resi Seorang Resi Sebuah Kerajaan Di Nusantara Ini Dan Yang Sabu Angin Adalah Penjaga Petilasan Atau Pemakaman Tempat Ini